Musik Musik saya melihat bahwa memang hidup petani sangat rumit dan saya selalu diajari mulai dari kakek saya bahwa kita sebagai pengusaha janganlah cari untung banyak-banyak tapi lebih fokus kepada masyarakat kecil dan memang semua orang yang sudah tahu saya selama tiga tahun di sini saya selalu turun mendengar belum tentu kita selalu melakukan hal yang tepat tapi kita selalu mencoba pertama niat kita yang baik niat kita yang murni dan kita pengen benar-benar membantu ngkul petani-petani kita masukkan semua dalam mata rantai kita dan kita membina jangan lagi saya mau denger perusahaan mengatakan bahwa kalau kita itu menjangkau petani repot kalau kita menjangkau petani itu uangnya ongkosnya besar memang uang sekolahnya besar Pak Menteri selama tiga tahun saya ke jebol juga banyak Pak Menteri ya tapi itulah namanya usaha itulah namanya inovasi kita semua harus berani membangun kemitraan nah kemitraan kita apa nih sekarang Pak Menteri kita memberikan petani itu sarana produksi pertanian bisa dibayar setelah panen tidak usah bayar bunga di tengah-tengah musim kita bayar juga uang uang untuk operasional mereka pakai untuk olah tanah untuk memupuk satu set kita kirim kita kasih sekaligus kita juga ada pembimbingan langsung kita jaga pada waktu germinasi pada waktu risiko tertinggi kita itu supaya petani itu hasilnya bisa baik pada waktu panen kita membantu mengkoordinasikan pendor tracking dan pipilnya setelah itu kita serap semua ke pabrik kita baru kita jual ke industri pakan jadi kita memberikan petani solusi menyeluruh dan memang solusi menyeluruh ini berkembang dari awal kita selalu percobaan banyak kesalahan banyak kejatuhan makanya saya buat di luar dari Java karena saya takut uang sekolahnya terlalu besar saya dimarahin Pak Menteri jadi karena itu memang saya selalu bilang kita berbasis sosial berbasis sosial maksudnya bukan kita tidak untung tetap kita harus cari untung supaya kita berkelanjutan tapi kita mau memaksa diri untuk mendengar dan kita bisa membantu petani untuk membina mereka jadi sekali lagi saya pengen terima kasih banyak dengan Pak Menteri satunya juga Pak Menteri saya sangat senang dan petani semua di sini mungkin bisa senang bahwa harga jagung meningkat dari dua tiga tahun lalu karena memang Pak Menteri dan visi Pak Presiden supaya tidak impor lagi itu membuat semua petani Lampung itu sangat semangat nanam jagung lagi banyak dari kualitas Pak Menteri terbangin sampai semua nanam jagung itu realitasnya jadi saya terima kasih bahwa kita semua sebagai pengusaha mengikuti visi dari Pak Presiden dan Pak Menteri supaya kita bisa berdaulat supaya kita bisa suasembada dan supaya kita pengusaha bisa berkontribusi kepada negara itu yang memenang sekali lagi terima kasih kami terharu melihat pemuda masih sangat muda Pak Irfan kami ingin lantik beliau hari ini juga menjadi ketua pembina pemuda petani Indonesia ingin berkorban untuk merah putih ingin berkerja untuk merah putih ingin berkerja untuk merah putih kami sudah dua tahun setengah keliling tiga tahun baru pertama kami temukan orang pemuda yang mau berkorban bersama-sama petani selendang ini saya serahkan kepada ketua pembina pemuda petani Indonesia sekarang Alhamdulillah kita impor kita turun 3 juta ton kurang lebih di 10 triliun nilainya sekarang adalah ada harga dasar 3.150 kami berterima kasih PT Jakpa Fasan tadi membeli dengan harga 3.700 iya Pak jangan dikerungkan yang penting jangan dibawa 3.150 dibeli tadi 3.700 bu ya iya tambah lagi biar petaninya sejahtera kami datang mengecek langsung kami tidak ingin mendengar berita dari Jakarta kami ngecek langsung cek kadar air harga dan seterusnya kalau petani untung pasti tanam pasti tanam kalau petani untung pasti tanam petani ke bisnis kecil kalau rugi berikutnya tidak tanam benar petani 7 petani 6 petani 5 petani Terima kasih.